Intro Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan hidup. Maka tak jarang upaya mencukupi kebutuhan ini bersinggungan dengan hewan liar dan berbahaya. Jejak petualang kali ini akan menyajikan beberapa pengalaman saat berusaha menghindarkan konflik antar manusia dengan hewan liar. Intro Upaya penyelamatan hewan liar Diawali oleh aksi Vika Vitriana di Bangka Belitung. Serem banget. Tambang inkonvensional apung ini penuh resiko. Salah satunya resikonya buaya. Kenapa? Karena besarnya kolong ini bercampur dengan aliran sungai. Jadi buaya-buaya muarain tadinya habitatnya di sungai merasa habitatnya terganggu dia naik kesini. Banyaknya pekerja tambang yang beraktifitas di sepanjang aliran sungai membuat potensi konflik antara buaya muara dengan manusia terus meningkat. Ekspansi reptil ini disebabkan oleh rusaknya kawasan muara akibat ulah manusia. Beruntung siang ini encap, relawan peduli satwa berhasil menemukan seekor buaya di Indonesia. Di area tambang warga. Perubahan perilaku reptil raksasa ini disebabkan makin sedikitnya mangsa di habitat aslinya. Karena kan ada suara mesin. Iya. Jadi benar-benar. Berarti dekat sekali ya dengan lokasi TI ya. Bukan perkara mudah menaklukkan reptil perubah ini. Selain tenaganya yang besar, kekuatan gigitannya mencapai 315 kilogram per sentimeter persegi. Atau 3 kali lebih kuat dari gigitan singa. Ini aman ya bang. Terima kasih telah menonton! Jarak saya sama buaya cuma satu lompatan. Dan buaya ini memang sangat agresif kalau dia ada di layar. Demi menghindari jatuhnya korban baik dari manusia maupun buaya, kami terpaksa menangkap hewan yang suka berjemur ini. Kalau sudah dipegalkan sudah aman ya? Jangan dulu, jangan dulu. Kencangin dulu iketannya. Serem banget. masukan untuk pembuatan hutan yang tengah. Jangan lupa. Lupa bawa. Kalau bawa bawa. Lupa bawa. Sayang-anggah. Kalau lihat dari bentuk, jantan, betina? Ini, kayak yang di sini, betina. Betina? Ada kayak telur, apa, kantung ya? Iya, ini betina kayaknya. Kenapa sih? Iya, nafas itu. Tangkawin ya. Satu, dua, tiga, satu, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Nah, terus kita hitung lagi dari sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 lima. Bagi sebagian orang, memang buaya ini nyeremin. Kalau ketemu buaya, matiin, bunuh. Tapi kalau misalnya untuk Bang Ijian, sekeluarga, lihat matanya juga udah nggak tega ya. Jadi kalau dapet dia di alam liar, selamatin ya. Kita bawa, ditangkap, boleh rilis, boleh kasih ke kebun binatang, itu terserah yang penting habitatnya, dia tidak merusak habitat manusia juga, tidak mengganggu manusia, dan dianya nggak mati juga lah, jangan sampai. Memindahkan buaya harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya jauh dari pemukiman dan tersedianya makanan yang cukup. Untuk mencapai lokasi yang sesuai, kami melakukan perjalanan selama 45 menit menggunakan perahu motor. Nah, jadi memang tempat perilisannya itu masih satu aliran sungai yang sama, tapi yang perlu diingat adalah ini jauh dari pemukiman warga. Tolong, ya. Tolong berhubung. Tolong, kan? Oh, kan. Terima kasih. Ayo, jalan. Di Pulau Timur, Finda Adrian juga berhasil mengurangi konflik buaya dengan manusia. Kali ini, cara menangkapnya menggunakan perangkap apung. Bersama tim unit penanganan satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, tim menuju salah satu sungai di mana sering ditemukan binatang berdarah dingin ini. Dua jam jarak tempuh dari kota Kupang menuju sungai Noel Mina di timur tengah selatan Nusa Tenggara Timur. Floating Trap atau perangkap apung merupakan alat vital yang digunakan untuk menangkap buaya di area sungai dan teluk. Didesain berbahan dasar metal atau jenis bahan antikarat agar memiliki daya tahan yang lama dan tetap kokoh meski disimpan di air. Sebenarnya ada banyak teknik disini untuk penangkapan buaya dan ini salah satunya, ini adalah perangkap apung. Ini adalah salah satu cara paling aman untuk menangkap buaya supaya dia tidak terluka walaupun buayanya cukup berbahaya, tapi kita tidak boleh melukai dia. Buaya umumnya menempati habitat perainan tawar seperti sungai, danau, dan rawak. Namun ada pula jenis yang hidup di air payau seperti buaya muara. Meski begitu, buaya muara kini berstatus terancang punah, sehingga cara pengendaliannya sebisa mungkin tanpa melukai. Untuk memicu buayanya masuk ke dalam perangkap, di dalam perangkapnya ini dikasih umpan, kan biasanya sih kalau di sini dikasih umpannya paha daging babi, supaya dia lebih gampang untuk memakan dan tidak copot-copot dari atas sini. Dan juga biasanya jeruan, jeruan sapi itu kan wanginya lebih menyengat, jadi memudahkan buaya untuk mencium aromanya. Tapi kalau sekarang kita pakenya daging sapi, semoga saja buayanya tertarik ya. Sistem dari perangkap buaya ini sama seperti perangkap tikus. Jadi ketika buayanya makan umpannya, dia akan menarik, pintu depannya akan tertutup dan dia gak akan bisa keluar lagi. Akhirnya dapet ternyata benar ya informasi masyarakat di sini. Tingkat kesulitannya lebih sulit menangkap di dalam air dibandingkan di darat. Karena kalau misalnya di air dia jauh lebih agresif dan juga lebih banyak bergerak. Buaya adalah penguasa puncak rantai makanan. Meskipun buas dan berpotensi mencederai manusia, tapi keberadaannya harus tetap dilestarikan. Agar keseimbangan alam tetap terjaga. Setelah sudah diukur, panjangnya sekitar 2,5 meter dan jenis kelaminnya laki-laki. Sudah tertangkap buayanya. Ternyata sebenarnya buaya ini ditangkap bukan untuk kepentingan pribadi atau memisahkan dari habitatnya. Melainkan ini untuk kepentingan manusia sendiri biar manusianya pun tidak tersakiti oleh binatang. Dan buayanya sendiri pun tidak disakiti sama orang-orang lain. Dipindahkan ke konservasi, ke tempat yang lebih aman tentunya.